Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Semoga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Allah memerintahkan Amaliyah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Ibadah Bagaikan kain Sebuah hari sebuah menonton Sebuah hari sebuah menonton Alhamdulillah Pada pagi Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Masalahan Terima kasih telah menonton Tuhan baru Alhamdulillah Alhamdulillah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Alhamdulillah 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 sifat seolah-olah sayalah yang paling hebat sifat seolah-olah sayalah yang paling alim yang memandang manusia dengan lain sebelah mata padahal orang yang nasibut embung orang yang nasibut takabur yang iblis cukup galak kepada manusia tersebut iblis sangat suka kepada manusia yang membanggakan dirinya bahawa saya seorang alim bahawa saya seorang ahli ibadah bahawa saya seorang-orang kaya dermawan iblis tak galak iku rengan karena pada diri orang tersebut lebih mudah terjeremus ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala maka banyak kadang-kadang orang yang berilmu tinggi yang tidak memiliki adab sedikitpun dikarenakan adab itu sudah ditumpangi sudah ditutupi oleh sifat ilmu yang dia miliki oleh sifat egoisma yang dia miliki sehingga iblis sangat gemar berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah bukan ingin mengajak orang tersebut agar tidak beribadah tetapi ingin mengajak orang tersebut setiap dalam ibadah yang dia kerjakan agar timbul sifat ria agar simbul sifat takabur agar timbul sifat bangga diri bahawa kita lah yang paling hebat bahawa kita lah hamba Allah yang akan mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala maka hati-hati hadirin yang berbahagia hari ini kita telah mendapat ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita telah melaksanakan salat Aidilfitri tujuh hari yang lalu apakah dari hari sesudah Aidilfitri iman kita mulai menurun lagi niat untuk ibadah mulai kendur lagi niat untuk mencari ilmu pengetahuan mulai menurun minim kembali ini jawaban semua ada pada diri kita kalau dalam bulan Ramadhan bila ingin bermaksiat terhenti kerana kita takut ini bulan mulia kita takut kalau kita bermaksiat kita berhibah kita mengupat kita memfitnah orang lain ganjarannya pahalanya akan ditolak daripada Allah subhanahu wa ta'ala puasanya apakah sesudah Ramadhan ini tidak ada kekhawatiran sedikitpun dari kita bahawa seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan dalam bulan suci Ramadhan yang pada hakikatnya telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi akan gugur sia-sia seiring waktu berjalan maka jadikanlah hari setiap hari dalam kehidupan umat manusia bahawa hari itu merupakan hari raya bila setiap hari kita ingin jadikan hari ini hari raya maka hari hati ini akan sulit untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Anas bin Malik salah satu sahabat daripada Rasulullah s.a.w beliau merupakan khadim Rasulullah dari usia 10 tahun sampai Rasulullah s.a.w wafat Anas bin Malik pernah berkata bahawa ada lima hari raya bagi seluruh umat Islam bagi seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Anas bin Malik telah meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis 2286 hadis yang telah diriwayatkan langsung oleh Anas bin Malik selama beriau menjadi khadam daripada baginda Rasulullah s.a.w manakah lima hari kemenangan manakah lima hari a'yan yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik yang pertama hari kemenangan ialah yang mana setiap umat manusia dari awal dia membuka matanya pada saat fajar ataupun subuh setiap hari sampai dengan matanya terbenam kembali atau matanya tertutup kembali tidur sebagaimana tidur manusia lainnya dari awal fajar sampai dengan tengah malam apabila dari satu hari penuh dia tidak pernah ada malaikat yang datang untuk mencatat kejahatan yang kita kerjakan yang mana malaikat tidak sempat mencatat maksiat kita yang mana malaikat tidak bisa mencatat ribah kita yang mana malaikat tidak mencatat upat kita yang mana malaikat tidak mencatat anggota kita yang tidak pada tempatnya maka berkata Anas bin Malik apabila manusia bisa melewati hari dari terbit fajar sampai nanti dia tidur kembali tidak ada satu pun kesalahan yang bisa dicatat oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala matakah itulah tergolong hari kemenangan ini menjadi hal yang sangat sulit bagi kita karena untuk menjaga lisan muda untuk menjaga mata bisa kita lalui tetapi apa untuk menjaga hati agar tidak hati ini berbisik-bisik terhadap kesalahan orang lain agar hati ini tidak berbincang-bincang terhadap kekurangan orang lain agar hati ini tidak berbisik-bisik atas segala kejadian saudara kita yang kerjakan agar hati ini tidak juga mengambil yang bukan hak kita maka ini merupakan hal yang paling sulit untuk menjaga hati karena banyak manusia yang pada akhirnya menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan karena hati tetapi hati sangat sulit kita mengontrol dan banyak manusia yang terjerumus menjadi hamba yang muflis dikarenakan hati matanya suka melihat jelalatan apa yang telah orang lain kerjakan padahal nanti di hari Yomil Kiamah kita tidak punya urusan dengan orang lain karena kita akan mempertanggungjawabkan segala tindak tandu gerak-geri amal kita hanya napsi-napsi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala apabila hari ini kita mengontrol hari-hari kita tanpa bermaksiat sedikitpun kepada Allah insyaallah kita sudah mendapat hari kemenangan ataupun hari raya yang pertama selanjutnya Anas bin Malik mengatakan hari raya yang kedua bagi umat Islam ialah yang mana hari itu merupakan hari yang paling menakutkan bagi setiap umat manusia iaitu hari dimana nyawa sampai di gar-garah kerongkongan kita punya anak kita punya isteri kita punya harta kita punya jabatan yang keempat keempat itu tidak dapat membantu kita maka hari kemenangan yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik ialah apabila nyawa keluar daripada gar-garah kerongkongan kita melalui ubun-ubun kita Allah memberikan kepada kita keselamatan iman di saat nyawa berpisah dengan jasad apabila nyawa berpisah dengan jasad kita tidak selamat iman maka itu merupakan hal yang paling celaka bagi kita umat manusia terutama umat Nabi Muhammad SAW apabila selamat iman insyaallah kita akan menjadi penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa apabila selamat iman kubur akan menjadi tempat yang terang bagi kita karena Rasul mengatakan Al-Qabru Manazilul Akhirah kubur itu merupakan langkah awal untuk menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala apabila dikubur kita selamat insyaallah surga Allah akan menanti kita apabila dalam alam berzah kita bermasalah maka neraka besar kemungkinan akan menjadi tempat yang akan kita huni kekal abadan dan abadi selama-lamanya yang ketiga kata Anas bin Malik uroraya ataupun hari kemenangan bagi umat islam ialah disaat nanti kita dikumpulkan di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala disaat nanti kita dikumpulkan di padang masyar Allah subhanahu wa ta'ala seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaih wassalam semua kita akan melewati satu buah jembatan ataupun titi yang disebut dengan titi seratal mustaqim apabila manusia dapat melewati jembatan ataupun titi yang sangat halus yang diibaratkan sebuah helai rambut yang dibelah menjadi tujuh sebegitu tipisnya apabila manusia mampu melewati jembatan titi seratal mustaqim tidak sampai jatuh ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan melewatinya dengan mudah dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bantuan daripada syafat baginda rasulullah dengan bantuan amaliyah kita dengan bantuan sedekah sedekah kita dengan bantuan kurban-kurban kita dengan bantuan zakat-zakat kita apabila kita bisa melewati titi seratal mustaqim dengan mudah tanpa hambatan suatu apapun maka itu merupakan tergolong kepada hari kemenangan yang ketiga menurut Anas bin Malik radiallahu anha maka ini menjadi pelajaran kepada kita semua yang mana kita hidup di atas permukaan dunia ini sehebat apapun kita sekuat apapun kita sekaya apapun kita sehebat jabatan apapun yang kita miliki sebanyak apapun materi yang kita miliki secerdas apapun kita yang akhirnya kemua kita akan memasuki alam barzah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jaminan orang kaya akan hustul khatimah dan tidak ada jaminan orang miskin akan suul khatimah tidak bisa kita bayangkan sepatu emas fir'un laknatillah hari ini berada dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala sandal jepit daripada bilal bin rabah hari ini berada dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi pelajaran kita tidak tahu siapa saja manusia-manusia yang mendapat hidayah manusia-manusia yang mendapat rahman dan rahim daripada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya anas bin malik menyatakan hari raya yang keempat bagi seluruh umat manusia terutama umat islam kita umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah di saat kita diberi kesempatan oleh Allah dengan bantuan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada hambatan tanpa ada rintangan tanpa ada tantangan tanpa harus kita transit dulu ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus rasulullah datang ke neraka untuk menjemput mencongkel kita umatnya maka hari raya yang keempat ataupun hari kemenangan yang keempat ialah dimana manusia bisa dengan lenggang kangkung memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hari raya yang kelima hari kemenangan yang kelima menurut Anas bin Malik ialah dimana di saat kita berada dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala sesampainya dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala maka kenikmatan hari raya yang paling agung kepada umat manusia ialah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. yang hari ini kita yakin bahawa beliau merupakan manusia yang paling suji manusia yang maksum terpelihara daripada dosa meriau merupakan manusia idaman setiap manusia lainnya yang kita tidak pernah melihat wajahnya yang kita tidak pernah duduk bersama dengan beliau yang mana kita tidak pernah mendengarkan suaranya tetapi hakul yakin kita percaya kepada baginda Rasulullah s.a.w. maka nikmat yang terbesar nanti dalam syurga Allah s.a.w. kita bisa melihat wajah Rasulullah s.a.w. kita bisa duduk bersama dengan Rasulullah s.a.w. kita bisa melihat Allah s.a.w. dalam syurga Allah s.a.w. nanti maka lima hari kemenangan menurut Anas bin Malik yang pertama sebagai kesimpulan hari kemenangan menurut Anas bin Malik ialah hari kita lalui dari pagi hingga petang tanpa melakukan dosa yang kedua ialah keluar ruh kita daripada jasad kita tanpa selamat dengan selamat iman kepada Allah s.w.t yang ketiga kita melewati titi seratal mustaqim dengan mudahnya tanpa ada rintangan tantangan dan hambatan yang keempat ialah kita masuki syurga Allah s.w.t tanpa harus transit dulu ke dalam neraka Allah s.w.t yang kelima ialah kita bisa melihat Allah kita bisa berjumpa dengan Allah s.w.t dan berjumpa dengan baginda Rasulullah s.w.t semoga kita semuanya hadirin yang berbahagia dapat kelima lima hari kemenangan yang dimaksud oleh Anas bin Malik radiyallahu anhu salah satu sahabat Rasulullah dan juga khadim Rasulullah s.w.t sampai Rasulullah s.w.t wafat kembali kepada Allah s.w.t Allah tersebut Allah s.w.t Allah s.w.t al- s.w.t selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati